Juli 1945, Sultan Syahrir mencaritan Malaka, karena dianggap sebagai tokoh yang paling layak membacakan teks proklamasi. Meskipun dikenal juga sebagai tokoh gerakan bawah tanah menentang Jepang, Syahrir bukanlah sosok yang pantas, karena dia dianggap kurang begitu populer di kalangan masyarakat. Sedangkan Soekarno-Hatta adalah kolaborator Jepang. Rudolf Merazek dalam bukunya, Syahrir Politik dan Pengasingan di Indonesia menceritakan, bahwa berbagai upaya telah dilakukan Syahrir untuk mencaritan, yang 20 tahun berada dalam pelarian. Setelah beberapa kali mencari, Syahrir akhirnya berhasil bertemu dengan Tan. Tapi, upaya Syahrir gagal, Tan merasa tidak siap untuk membacakan teks proklamasi. Sebenarnya sangat disayangkan, ketika proklamasi dikumandangkan, tidak ada sosok Tan Malaka di sana. Apalagi mengingat, bahwa konseptor pertama Republik Indonesia adalah Tan Malaka.